Kali ini aku akan kasih tau kamu tegak teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak. Kamu udah pada siap kan? Langsung aja yuk kita mulai tegak tekinya. Teka teki pertama Pada suatu hari ada seorang wanita kaya bernama Santi yang lagi seneng banget guys. Karena hari ini adalah hari ulang tahun ayahnya. Karena ayahnya suka banget sama makanan, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran mahal yang ayahnya suka. Ia membelikan beberapa makanan dan langsung memberikan ke ayahnya. Tapi gak lama, ia kaget karena ngeliat ayahnya telah tewas di dekat meja makan. Santi langsung memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Polisi mencurigai kalau ayahnya Santi tewas karena keracunan dari makanan yang dia beli guys. Akhirnya polisi langsung menginterogasi tiga orang yang bekerja di restoran itu. Orang pertama mengatakan, Saya adalah Dani, bekerja sebagai pelayan di restoran ini pak. Emang sih tadi mbak Santi memesan makanan di sini dan kebetulan saya yang melayani. Tapi saya gak tau apa-apa soal racun itu pak. Soalnya saya cuma mencatat pesanannya mbak Santi dan langsung memberitahu chef untuk membuatkan makanan yang dipesan. Setelah itu saya gak tau apa-apa lagi. Orang kedua mengatakan, Nama saya Gilang yang bekerja sebagai chef di restoran ini pak. Emang iya sih kalau tadi saya yang membuatkan makanan yang dipesan sama mbak Santi. Tapi beneran bukan saya pak pelakunya. Saat saya lagi masak makanan, saya ke toilet sebentar. Tapi saat saya balik lagi, saya ngerasa ada yang lewat di dapur pak. Orang ketiga mengatakan, Halo pak, saya adalah Rudy pemilik restoran ini. Seharian saya emang lagi ada di restoran soalnya saya harus meriksa semua bahan baku dan para pekerja yang ada di sini. Saya juga kaget saat pak polisi datang dan mengatakan kalau ada yang racunan. Tapi yang pasti bukan saya pelakunya dan saya akan bertanggung jawab. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah yang patut dicurigakan? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi pelakunya adalah orang pertama guys. Karena kalau kamu lihat, di bajunya ada bekas racun yang berwarna hijau tuh. Dan kalau kamu dengar dari chefnya, saat chefnya lagi ke toilet, ia ngeliat ada orang yang lewat di dapurnya. Bisa jadi, itu adalah si pelayan yang menaruh racun secara diam-diam tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Pada minggu hari, ada seorang polisi yang mendapatkan telpon. Jadi ada seorang pria tua kaya raya bernama Johnny yang lagi jogging di taman. Tapi tiba-tiba ada mobil hitam yang menculiknya. Sampai sore hari, ia belum juga pulang ke rumah. Penculik itu mengirimkan sebuah surat yang meminta tembusan 7 miliar. Gak lama, polisi datang ke rumah pak Johnny dan mencurigai tiga orang yang ada di rumah. ART-nya mengatakan, bukan saya yang menculik pak Johnny pak. Tadi pagi itu sebelum ia berangkat jogging, ia menyeru saya untuk membuat dan menyiapkan sarapan. Soalnya dia mau sarapannya udah jadi saat ia pulang. Tapi sampai saat ini belum pulang juga. Tadi malah ada surat yang mengatakan kalau pak Johnny udah diculik. Istrinya mengatakan, loh udah pasti bukan saya yang menculik suami saya sendiri pak. Tadi pagi saya emang sempat ketemu sama dia, tapi cuma sebentar. Soalnya saya harus buru-buru berangkat kerja karena ada meeting penting. Saya sedih banget mendengar suami saya diculik. Mending kasih aja deh uang tubusan 7 miliar itu pak. Supaya suami saya bisa pulang dengan selamat. Supirnya mengatakan, saya juga gak tau apa-apa soal penculikan itu pak. Tadi pagi pak Johnny nyuruh saya untuk mengantarnya ke sebuah taman. Ia bilang kalau ia mau jogging. Tapi saat sampai di taman, saya cuma disuruh tunggu di parkiran. Karena udah beberapa jam pak Johnny gak balik, akhirnya saya mencarinya ke taman. Tapi sampai sore saya belum juga menemukannya. Makanya saya balik ke rumah pak. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa yang udah menculik pak Johnny? Yuk coba bantu pak polisi dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Jadi yang menculik pak Johnny adalah istrinya sendiri guys. Karena ia mengatakan kalau tadi pagi buru-buru untuk pergi kerja buat meeting. Padahal kan hari itu hari Minggu dan harusnya libur dong. Ia juga menyuruh polisi untuk memberikan uang tubusan itu. Jadi udah pasti dia yang menculiknya dan mau mendapatkan uang tersebut ya. Siapa aja yang jawab benar? Aku ucapkan selamat. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Pada suatu hari ada seorang pria bernama Fajar yang lagi bosen banget karena udah seminggu nginep menunggu ayahnya di rumah sakit. Ia memutuskan untuk pergi dan jalan-jalan di taman sekitar rumah sakit. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang berteriak karena ada yang mencopet tasnya. Lalu Fajar langsung lari untuk ngejar si pencopet. Si pencopet itu lari kenceng banget ke arah belakang rumah sakit. Gak lama, Fajar ketemu dengan tiga orang yang ada di tempat itu. Fajar bertanya, Maaf bapak-bapak sekalian, apa yang sedang bapak lakukan di sini? Apa bapak dengar ada orang yang lari kenceng di sekitar sini? Karena saya lagi ngejar pencopet yang udah ngambil tas ibu-ibu di taman tadi. Orang pertama bilang, Dari tadi saya lagi duduk santai di taman ini mas. Soalnya udah seharian saya nunggu istri saya lagi dirawat. Jadi saya mau santai dulu di sini. Saya juga gak ngedengar kalau ada orang yang berlari kenceng. Orang kedua mengatakan, Saya di sini juga lagi mau bersantai mas. Saya lagi nunggu istri saya yang lagi belanja. Karena saya bete nunggu istri saya belanja lama. Jadi saya nunggu aja di sini. Mungkin pencopetnya udah kabur jauh banget kali mas. Orang ketiga mengatakan, Saya adalah salah satu pekerja yang kerja di rumah sakit pak. Saya di sini karena mau istirahat dan menghirup udara segar. Lagi pula menambungkin saya pencopetnya. Orang saya bekerja di sini. Kalau gak percaya, Tanya aja sama dokter di rumah sakit ini. Karena mendengar pernyataan ketiga orang itu, Menurut kamu yang mana pencopetnya? Coba dijawab dan aku kasih kalian waktu 5 detik. Hayo, kamu tau gak jawabannya? Jadi yang mencopet tas ibu tadi adalah orang yang kedua. Karena ia berbohong kalau ia lagi nunggu istrinya berbelanja. Karena di tempat itu adalah rumah sakit dan bukan supermarket, Apalagi mall. Hayo, siapa aja yang jawab bener? Atau masih salah? Gak apa-apa, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Pada suatu hari ada seorang pria bernama Ronald yang lagi seneng banget. Karena ia baru aja menang kuis dan berniat mau membelikan hadiah untuk pacarnya di sebuah mall. Saat dia lagi jalan, ia gak sadar kalau dompetnya udah terjatuh. Gak lama, ia baru sadar dan langsung balik ke tempat saat dompetnya terjatuh. Saat ia balik, dompetnya udah hilang dan diambil orang. Karena keser, ia melaporkan dan mewanggil petugas yang bekerja di mall itu. Setelah diselibiki, ada 3 orang yang ada di tempat itu saat dompetnya terjatuh. Petugas bertanya kepada ketiga orang itu, apakah kalian melihat ada dompet jatuh disini? Orang pertama bilang, saya gak tau apa-apa dan gak melihat dompet yang dibilang berisi uang. Saya disini karena lagi cari bahan-bahan buat belanja bulanan pak. Lagi pula saat saya pergi dari tempat itu juga banyak orang. Jadi bukan saya pelakunya. Orang kedua bilang, saat kejadian aku baru aja sampai disana pak. Aku lagi mau mencari bahan untuk adonan kue. Aku juga gak ngeliat ada dompet yang terjatuh. Jadi bukan saya pelakunya. Orang ketiga mengatakan, aku gak mencari dompet orang sama sekali pak. Saat itu aku lagi mencari handphone baru karena handphone ku yang lama udah rusak. Dan akhirnya sekarang aku bisa punya handphone baru lagi. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapakah yang mencurigakan? Waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, apakah ada yang tahu? Jadi pelaku yang mencari dompetnya Ronald adalah orang yang ketiga. Karena kalau kamu lihat, saat kejadian ia lagi ada di tempat yang jual bahan-bahan. Bukan tempat jual hape. Dan bisa jadi handphone yang baru ia beli adalah uang yang ditemukan di dompetnya Ronald kali ya. Hayo, kamu nyadar juga gak? Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa nih jawabannya? Jadi ada dua penjahat yang dicurigai lagi menyaman. Tapi mereka mengatakan kalau mereka bukanlah penjahat. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys. Teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari tips pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out. Sub indo by broth3rmax